Saat ini 30 santri Al-Izah tersebut telah menjalani isolasi mandiri yang telah disediakan oleh pihak PONPES 31 orang santri tersebut terkonfirmasi positif meski tanpa gejala Menurut Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, tim gugus tugas penanganan COVID-19 juga telah melakukan tracing kepada semua pihak yang memiliki kontak erat dengan 31 santri tersebut Dewanti menambahkan tidak dipulangkan untuk saat ini kegiatan belajar mengajar di PONPES tersebut ditiadakan Saat ini pihak PONPES juga masih fokus terhadap peningkatan kesehatan santri Karena tidak sakit, jadi tidak ada membaik atau memang sehat Tetapi soal nanti ketika di swab berikutnya itu sudah positif, masih positif atau sudah negatif, itu yang belum dilakukan Kira-kira berapa lama lagi ya Pak ya kita di minggu ini, minggu ini rencana akan disweb Mudah-mudahan sudah negatif semua Itu tetap gisi pola hidup yang sehat Mereka berjemur, olahraga, diberi kegiatan yang bagus termasuk gisi yang memenuhi untuk mereka supaya imunnya bagus ya Karena memiliki fasilitas dan persiapan yang memadai dalam penanggulangan COVID-19 Saat ini tim Satgas dan Dinas Kesehatan Kota Batu hanya melakukan pendampingan Agar protokol kesehatan yang ada di PONPES berjalan dengan baik Tim Liputan Kompas TV Batu, Jawa Timur